Sebelum ada manusia di Tanah Jawa, masih guncang-guncang yang menghuni cuman jem rohanos dan jem-jem jahat. Sebelum ada manusia dikenal sebagai wali generasi pertama sebelum wali sembilan. Dia diutus dari Sultan Turki Usmani, Sultan Muhammad I, karena pulau Jawa tidak bisa dihuni oleh manusia. Dia punya maksud atau tujuan datang ke pulau Jawa, satu, untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, ingin menembali pulau Jawa. Yang ketiga, ingin pulau Jawa biar terhuni oleh manusia. Nah, sampai ke sini beliau menyampaikan maksud kepada Yang Ismayo Jati atau Kiai Semar, kamu boleh menyebarkan agamamu di wilayaku, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, jangan ada paksaan, jangan meninggalkan adat istidat orang Jawa. Jadi, saya subakir terjadi dialog itu di tengah puncak Gunung Tidar. Setelah saya subakir mendapat izin dari Yang Semar, saya subakir membawa batu hitam yang sudah dirajah. Konon raja itu ditancapkan di puncak Tidar dan dikenal sebagai pakunya Tanah Jawa. Setelah raja yang dibawa sama saya subakir ditancapkan ke puncak Tidar, ini merasa aman. Saya subakir kembali ke Turki, menyampaikan bahwa pulau Jawa sudah aman. Akhirnya saya subakir membawa 20 ribu manusia dari negara keling India untuk menempati pulau Jawa. Sebenarnya sekadar napak tilas, kalian nguri-nguri budaya Jawa kan, katanya di sini kan matunya Tanah Jawa. Kesana pengunjung, siapapun yang datang ke sini mudah-mudahan murni untuk berziarah. Jangan sampai kita berbuat sirik dan musrik atau kita mencintai sama makan.